Hai di sini sudah segini pos masalah namun apapun masalahnya minumnya tebutu susru gitu ya selalu ada masalah yang menjadi semuai pus solution berapa dia betul biar inspirasi gitu kanan ya gitu ya nomor satu soalnya kayak gini nih suatu format atau matrik yang memuat deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan dan dijadikan pedoman untuk menulis soal sebut blablabla A kisih-kisih soal B naskah soal C butir soal D testur tulis E terselisan nah gitu ya oke kan kawan format matematik yang memuat deskripsi kompetensi dan materi akan diujikan atau untuk menulis soal nantinya itu disebut dengan kisih-kisih jadi perlu kita ketahui kawan-kawan saat kita akan membuat soal atau biasa disebut dengan naskah soal ada orang yang menyebutnya itu naskah soal ada juga yang betul menyebutnya butir soal itu sama aja kan konek jangan bingung saat seseorang akan menulis soal maka langkah pertamanya harus dibuat adalah kisih-kisih dulu kan kawan ya kisih-kisih jadi kita semua buat kisih-kisih kisih kisih soal apa tuh kisih-kisih kisih-kisih itu adalah format atau matik yang membuat deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan dan dan jadikan perdoman untuk menulis soal setelah jadi kisih-kisih soal nanti jadi naskah soal gitu kawan-kawan ya setelah ada naskah soal nanti juga ada di sini nanti ada kartu soal kawan-kawan ada kartu soal kartu soal kartu soal bisa jadi terdiri jenis ada kartu soal pilihan ganda ada kartu soal urayan gitu kawan-kawan ya jadi ternyata untuk membuat soal itu tidak semudah yang dibayangkan nah makanya kita apa kawan-kawan atau siap apa peserta di kita-kita itu kadangkan suka merasa apa ya ketika ada peserta didik yang mengejarkan dengan asa padahal kalau kita benar-benar mengejarkan soal itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya harus ada kisih-kisih kemudian ada naskah soal butir soal dan lain sebagainya sampai kartu soal gitu jadi jawabannya tetap itu adalah yang ini gitu kawan-kawan ya dan penulisan soal juga itu ada aturannya nanti akan dibahas ya pertemuan apa-apa mungkin selain berikutnya Coba kita lihat nomor dua di sini selesai masalah namun pemasalahnya minumnya tebut susu gitu ya selalu di persen semuanya disemui pus solution berapa iya betul biar sudah sih gitu kan berikut merupakan komponen-komponen yang mesti disajikan saat pembuatan kisih-kisih soal kecuali awas ini akan kecuali satu identitas kisih-kisih B2 kompetensi dasar tiga matri pokok indikator soal yang keempat dan E adalah pendapat suaranya mana yang ditanyakan kecuali ah oke kalau perlu kita ketahui ternyata di kisih-kisih itu juga itu ada komponennya kisih-kisih komponen kisih-kisih ini polis lagi komponen kisih-kisih soal tuh kan ternyata tidak semudah yang dibayangkan kita akan membuat soal itu ya jadi ada ada kisih-kisih kemudian kisih-kisih itu ada komponennya satu apa saja jadi kisih-kisih itu harus memuat identitas kisih-kisih identitas ada ini bener nih ini disitu nih antaranya pada menyangkut misalkan memuat minimal itu ada nama sekolah nah ini nama sekolah itu nama sekolah kemudian nama sekolah kemudian nama sekolah kemudian ada ya mata pelajaran mata pelajaran apa harus disebutkan disana matematika kimia fisika biologi atau apa saja itu saja kemudian ada jenis kurikulum kurikulum apa yang lima jenis kurikulum harus ada memuat jenis kurikulum kemudian apakah kurikulum 2013 atau bukan gitu kemudian mata pelajaran apa sudah tadi ya jadi kurikulum jumlah soal ada berapa jumlah soal kemudian juga ada lokasi waktunya atau bentuk soal dulu bentuk soal mesti ada tuh di di komponen kisih-kisih itu di matriknya kemudian jumlah soal bentuk soal sudah ya apakah urayan apakah pilihan ganda itu alokasi waktunya kasih waktu terus penyusunnya siapa penyusun siapa kalau maki berarti tulis maki apa emang akhir-akhir itu itu identitas kisih-kisih unwan ya kemudian dia harus ada kompeten dasar dia harus ada kompeten dasar bener kompeten dasar sama indikator pencapaian kompetensi atau IPK ini mesti ada juga ada dua kuda menteri pokok mesti ada gitu juga ya Mbak kemudian lanjutnya harus ada indikator soal indikatornya apa jadi sebelum jadi soal itu tadi kemana nih manis ini dari kisih-kisih ke naskah soal itu sebelum jadinya sesuatu ada indikator indikator juga indikator soal kawan-kawan indikator soal kisih-kisih indikator soal baru jadi naskah soal atau betul soal gitu ternyata ya bukan panjang sejarahnya ternyata nah yang enggak ada itu adalah yang e-git berarti karena yang ternyakan kucari dari yang e-peneban seorang itu enggak harus ada di sini gitu beda lagi bukan di kisih-kisih kalau mau nah yang terakhir itu adalah lima sebenarnya 1234 empat yang kelima itu adalah ini yang 12345 itu adalah tentang nomor soal kalau mau dituliskan di sana itu komponen-komponen yang mesti disajikan dalam format kisih-kisih soal gitu kan jadi yang bukan itu atau yang kecil itu adalah yang e-peneban sekoran begitu kawan asin ini jadi mantap komentar berikutnya soal nomor 3 di sini sedihkan sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya t-botoh sesuatu ya selalu menurutkan semuanya p-solution biar apa ya betul biar usaha sih gitu kanannya soalnya kayak gini nih dalam penyusunan indikator soal hendaknya dirembuskan dengan singkat dan jelas Oke bener nggak usah banyak-banyak dalam membuat indikator dia berikut menurutkan syarat indikator yang baik adalah A menggunakan kata kerja operasional B memuati dintas sekolah C mewakili sisal bus D menjabarkan rvpe memuat keberdasar syarat apa was syarat indikator yang baik syarat membuat indikator yang baik apa nih ini kata saat game kita akan perlu kita ketahui ini ada syarat indikator yang baik nih syarat indikator yang baik ada syaratnya juga nantah saat kita membuat indikator soal itu ada syaratnya ternyata yang satu itu adalah menggunakan tekerja operasional KKO nih KKO kita harus pakai KKO 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 kalau yang kita pakai di kurimu tegas itu adalah KKO yang taksonomi Anderson kalau nggak salah itu nah kawan-kawan harus mengetahui itu dibaca lagi taksonomi Anderson kata kerjanya tuh dalam membuat indikator satu ada taksonomi Anderson ini ini adalah revisi dari taksonomi belum sebelumnya itu nah di mana belum itu mengapa nyanyi penilaian itu terdiri dari penilaian kognitif psikomotor dan apektif katanya ya Nah ini ada kata-kata kebersihananya itu ada di taksonomi Anderson Oke itu soal yang indikator yang baik itu cirinya yang kedua itu dia harus menggunakan kata oke satu kata kerja operasional untuk soal objektif jadi menggunakan satu kata kerja operasional menggunakan satu atau pakai kose menggunakan use aja lah using satu kata kerja operasional untuk soal objektif untuk soal objektif tuh ada lagi soal objektif ya eh dan lebih dari satu kata kerja operasional untuk soal urayan Nah tuh untuk soal urayan untuk soal soal essay urayan ngerti ya urayan atau tes perbuatan nah tes praktik ya tes perbuatan itu secara indikator yang baik yang ketiga dapat dibuat soal dapat dibuat soal dibuat soal jadi soalnya dibuat dapat dibuat kalau susah jangan gitu ya atau pengecohnya asada pengecoh ada pengecoh pengecoh untuk soal pengecoh untuk soal objektif nih objektif jadi untuk salah objektif di bagus itu harus ada pengecoh jadi enggak semudah untuk menjawabnya gitu kawan-kawan ya agak hot gitu kemudian yang keempat nih cirinya itu adalah yang baik itu memperhatikan urgensi harus memperhatikan urgensi atau disingkat ya biasanya disingkat itu UKA buka UKRK UKR UKRK itulah U nya atelah agar urgensi urgensi urgent ya penting gitu ya soalnya itu dibuat itu kemudian penting nggak nih ini kehidupan seti hari itu misalnya kemudian ada kontinuitas harus ada kontinuitas kemudian ada keterkait, keterpakaian sorry, relevansinya dengan kehidupan seharian, bagaimana? relevansi, dan terakhir itu adalah, ke yang terakhir adalah keterpakaian kepake nggak ini? kalau nggak kepake jangan, kayak gitu ya, itu syarat indikator yang soal yang baik jadi ada kata kerja operasional KKO, menggunakan satu kata kerja operasional untuk soal objektif, dan lebih dari satu O, kata kerja operasional untuk soal urayan, dapat dibuat soalnya atau pengecoh, itu, dan UKRA UKRK, gitu ya, U-nya urgensi, kemudian, kontinuitas relevansi, dan keterpakaian, itu syarat indikator soal yang baik, berarti kalau begitu, jawaban yang lipat adalah yang A, begitu kan, kawan A, understand? ini, 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 mantap, kalau mantap, next, soal number 4, nih dalam penulisan putus soal, hendaknya mengacu kepada blablabla, a, prinsip-prinsip penilaian dan keadaan penulisan soal, b, komitasi dasar, c, indikator pencapaian komitensi, d, kata kerja operasional, e, silabus dan dvp, ya, selalu, harap di bingung selesai, 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 selesai selesai, selesai, iya, betul, biar sudah sih, gitu kan, ya, oke, kan, kan, perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan butir soal, atau naskah soal, nih kita harus mengacu kepada prinsip penilaian dan kaedah penulisan, gitu, jadi jawaban yang luar itu yang A, nah, apa itu prinsip penilaian? Mungkin nanti akan maki buatkan video khusus tentang prinsip penilaian, ya apa itu kaedah penulisan soal? akan dibuatkan khusus oleh maki, ya, di pertemuan berikutnya, ya biar nggak lama-lama di sini oke, nah, ini dia contoh format kisip penulisan soalnya, kemudian, ya tuh, dia, nih, komponennya ada jenis sekolah, mata pelajaran atau nama satuan pendidikan di sekolah itu, ya SMA, pakai SMP, gitu, ya, kurikulumnya 2013, bisa diisi di sini alokasinya waktunya berapa menit, misalkan mau 90 menit, ya, waktu untuk pengajarannya mata pelajaran, misalkan bahasa Indonesia misalkan, ya, jenis sekolah SMA, misalkan SMA apa, jumlah-jumlah soalnya ada berapa nih, kalau pilihan ganda misalkan banyak 30 soal, atau 40 soal bisa, ya, betul soal tes apa, ya, pilihan ganda, gitu, penyusun mengakil, misalkan mengakil, gitu, kan, kan, tuh ini komponen-komen RPP nomor 1, KD-nya berapa, kalau dulu ada SK, ya, kalau sekarang KD, kan, nah, nggak standar kepada si SK, itu KD-nya, misalkan 3.1, ini IPK-nya apa, indikator penjuan kompetensi eh, IPK, pakai terus kelas berapa, kelas 10, misalkan, ya semester 1, materi pokoknya apa, misalkan, tulis blablabla, sini, indikator soalnya, ah, dari kali kita ke soal, nomor soalnya nomor berapa, kalau nomor 1, nomor 1, nomor 2 nomor 2, kalau di 2 soal, berarti 2 soal, 1 dan 2, kalau nomor 1 dan 3, 1 dan 3, gitu, tapi baiknya, pembuatan RPP itu dimulai dari KD yang termudah dulu KD yang termudah terus, maju ke suriat, gitu, kanan, ya, ini dia format kisih-kisihnya, kemudian untuk kata kerja persenanya, ini dia, kawan-kawan ya, AT Repository Bloom, ini berdasarkan underspon, ya, C1 itu, kalau dulu kan dikenal dengan C1, C1 mengingat C2 memahami, memahami itu C2 menerapkan, C3 menganalisis, C4, nah, sekarang ada mengepulasi sama mencipta, nih, ada mencipta C6, itu mencipta kalau kita mau menggunakan karena konektif yang diukur adalah C1, maka kata kerja yang dipakainya adalah, ini mengetahui, misalnya istilah fakta, kata nyaturan kata-kata ini, nih membaca, menyebutkan, sebutkan misalkan menghapas, susunlah datar memilih, memberi definisi, menyatakan gitu, dia, menjelaskan, jelaskan nah, kalau menjelaskan, memahami, ini C2 jelaskanlah, artikanlah interpretasikan, ceritakan, tampilkan berilah contoh, simpulkanlah nah, itu, C2 memahami kalau menerapkan, nih, ini biasanya, kata kerjanya, nih mengetahui, ya menerjemahkan, menafsirkan, kalau memahami, ya menentukan, misalnya, oke memacahkan masalah, membuat bagan murafik, mengenakan, misalnya, itu, itu, kan memacahkan masalah, kalau C3, itu melaksanakan, menggunakan, mengkonsepkan menentukan, memproseskan, gitu ya, kata kerja operasionalnya kalau menganalisis, nih, mengenali kesalahan, mematuh, memberikan, misalnya mendiferensiasikan, mengorganisasikan nah, ini kata kerjanya itu, telang ahlah telang ahlah, nih, itu, itu analisis berarti, membandingkan, bandingkan itu analisis, gitu guraikanlah, juga sama evaluasi mengecek, nih, evaluasi, ceklah kembali, atau kemudian mempertahankan, pardiasi mendukung, memproyeksikan, proyeksikan simpul kritika, memberikan kritik itu, masuknya mengevaluasi dan mencipta terakhir, gitu membangun, mencanangkan, memproduksi mengkombinasikan, merancang, dan lain sebagainya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati